itu tentu yang pertama fasilitas fasilitas ini bisa terdiri dari tiket pesawat terus hotel dan catering terus juga yang ketiga itu usia dan kondisi kesehatan jamaah itu juga mempengaruhi sangat penting walau dari harga ya harga yang sampai yang saya sampaikan tadi acuan itu ya 29 juta sampai 36 juta itu sudah ide standar ya standar ketika ada harga jauh dibawah itu apakah nggak bisa apakah mungkin mungkin ya tapi rawan rawannya rawan ketidaknya saya enggak akan bilang pasti tertipu ya tapi rawan ketidaknyamanan jangan ragu untuk menjalankan ibadah umroh selagi ada kesempatan ini tidak perlu memikirkan harus matang secara religius saya ini sholatnya yang masih bolong-bolong enggak perlu yang penting kalau ada kesempatan gimana pun caranya berangkat saja nanti kita mantapkan kita matangkan disana kalau dia masih bolong-bolong mudah-mudahan ketika pulang umroh malah full enggak ya malah putin ya 5 kali sehari terima kasih dan punya produk yang namanya tabur anugrah jadi tabungan umroh anugrah nah disitu kita akan bekerjasama dengan BSI ya jadi nanti jamaah atau kau mending-mending tadi yang Mas Benny bilang itu enggak perlu mikir panjang dulu asalkan kita bisa buka rekening tabungan buka rekening tabungan aja dulu nah tapi disitu bedanya dengan rekening tabungan yang lain memang ketika dana yang masuk itu hanya bisa dikeluarkan untuk pelunasan umroh kita bantu mengamankan gitu selamat siang pemirsa kembali lagi di program Malang Live dan siang ini saya bersama Mas atau Bapak Mas Iwan atau Bapak Iwan enaknya boleh-boleh Mas boleh Mas Iwan Rashid anugrah ya ya marketing a manager marketing anugrah anugrah ini adalah jasa umroh dan biro perjalanan haji dan umroh biro perjalanan haji dan umroh oke siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja soal pengalaman berangkat umroh kemudian mungkin ada hal-hal yang lain yang terjadi di sana cerita-cerita yang unik kita akan mengulik lebih dalam dengan Mas Iwan dan sebelum lebih lanjut mungkin Mas Iwan bisa memperkenalkan diri dulu siapa dari mana mungkin statusnya atau yang lainnya di siapa tribuners kalau menyiapkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tribuners suatu kebahagiaan tersendiri saya Iwan Rashid bisa hadir di sini ya di acara Malang Live Malang Live bersama Mas Benny oke ya jadi sangat-sangat saya syukuri dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas ya ya mudah-mudahan ini sebagai suatu awal yang baik Amin dan bisa terutama lagi memberikan banyak manfaat bagi calon-calon jamaah haji oke kita mengedukasi ya oke Mas kita akan saya sebenarnya ingin mendengar banyak dulu sih cerita tentang anugerah itu apa kemudian ngapain sih jasa apa sih anugerah itu Mas ya oke jadi anugerah haji travel ini Mas Benny jadi kita adalah suatu biro jasa perjalanan ibadah haji dan umroh di situ tugas utama kita adalah melayani dan membimbing calon-calon jamaah haji dan umroh oke dan latar belakang anugerah ini berdiri ya memang karena pengalaman kita sebelumnya dulu ketika kita menjalankan ibadah umroh sebagai jamaah kita itu pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan nah atas dasar itu maka kita ingin jangan sampai jangan sampai ketika kita nanti punya jamaah jangan sampai mengalami kejadian serupa oke kejadiannya apa Mas nah boleh ya ini dijeritain ya cerita aja iya cerita aja supaya menjadi bahan edukasi juga oke ya betul jadi kalau secara teknisi mungkin saya hanya bicara apa yang saya tahu dari sudut pandang jamaah waktu itu ya jadi antara mulai dari tiket pesawat terus sama hotel itu tidak sesuai dengan akad di awal dengan paket yang saya beli oke itu artinya jadi mulai misalkan tiket itu harusnya direct ya dari Juanda misalnya ya dari Juanda ke Jeddah itu kita tanpa pemberitahuan itu dapat yang transit transit di Kuala Lumpur transit dulu di Malaysia transit dulu di Malaysia gitu bahasanya adalah city tour tambahan bonus meskipun itu akhirnya setelah kita tahu ya memang sebenarnya harganya malah downgrade ya lebih murah dari yang paket yang kita bayarkan hotel juga seperti itu jadi ada penurunan standar hotel dari apa yang dijanjikan tidak sesuai oke itu warna lamanya mas Iwan tahun berapa itu mas itu 2023 Agustus 2023 Agustus baru-baru ini waktu itu sama siapa berangkat ya banyak saya bawa sekitar 85 jamaah 85 sebentar kok kok sammen bilang saya bawa berarti waktu itu mas Iwan posisinya apa nah jadi sebelum kita mendirikan anugerah kita itu sebagai cabang cabang dari travel yang sudah besar oh oke cabang dari suatu travel yang sudah besar jadi kita merekomendasikan kan jamaah-jamaah kita untuk menggunakan travel tersebut jadi waktu itu kita satu rombongan ada dua bis sekitar 85 jamaah oke berarti kan sebetulnya mas Iwan berada di dalam travel itu bagian dari travel bukan bagian dari jamaah kalau dari gini di travel sebelumnya itu sebenarnya tidak ada SK pengangkatan resmi jadi sebenarnya kita lebih ke kayak agen gitu jual putus jual putus jadi gak ada semacam keterikatan kontrak iya sebenarnya kan kalau murni kita ngomongin sebagai kepala cabang gitu kan abisnya kan ada benefit ada MOU sebagai karyawan atau sebagian macam nah itu enggak sebenarnya kita jualnya itu jual lepas berarti mas Iwan waktu itu juga merasa tertipu ya nah betul karena yang kita beli itu jadi gini kita kan belinya di tengah juga sampean betul antara jamaah antara jamaah jamaah taunya kebanyakan taunya kan daftar umurnya kan kesampaian nah kita sebagai perwakilan mungkin lebih pantas sebagai perwakilannya perwakilan di Malang tapi waktu itu jamaah juga protes oh iya protes jelas itu cuma ya memang untungnya kan sosmed itu juga banyak membantu karena maksudnya gini jamaah pun juga paham akhirnya kalau travel ini sebenarnya yang bermasalah adalah travelnya dan kejadian ini tidak hanya terjadi di kota Malang hampir di seluruh kota Jawa Timur oke jadi setelah peristiwa itu mas Iwan mendirikan anugerah gitu betul kita memutuskan untuk mendirikan anugerah ya jadi sebenarnya untuk founder anugerah sendiri ada tiga orang saya ada sebenarnya yang berhalangan hadir mas Imam sama Mbak Ida kita bertiga itu sepakat kita mulai dari yang kecil kita mulai dari modal nol bukan nol lagi mungkin malah modal minus ya tapi asalkan itu kita bisa benar-benar menghandle jamaah secara mandiri gitu tanpa ketergantungan dengan pihak lain jadi tahun berapa anugerah secara resmi gitu September 2023 September 2023 September 2023 persis setelah kita pulang dari umrah bermasalah dari umrah bermasalah tapi gimana caranya mendirikan usaha dalam bentuk jasa dengan modal minus untungnya modalnya adalah kepercayaan dari jamaah jadi gini oh ya jadi kita banyak terbantu oleh beberapa kita punya pembimbing ya boleh saya sebutkan disini juga jadi beberapa Kiai pimpinan pondok pesantin di Kabupaten Malang menarik menarik nah beliau itu yang ibaratnya apa ya memberikan jaminan atas kita jadi kita bisa bayar mundur jadi kita cari jamaah tapi kita sudah bisa blokseed bisa mendapatkan tiket umrah tanpa modal nanti ketika jamaahnya apa itu bulan bukan bukan kalau orang tidak boleh tidak ada yang mau jadi kita itunya sangat terbantu oleh kepercayaan dari beberapa pimpinan pondok jadi beliau itu yang istilahnya membackup kita ketika berhadapan dengan apa kita untuk beli tiket beli tiket pesawat itu tiket hotel itu kita sangat terbantu jadi bayarnya maksudnya ditalangi dulu gitu bukan jadi keumumnya kalau kita mau beli paket itu kan bayar kita pesan berapa pack misal 35 laku tidak laku berarti kan itu harus berangkat lunas dulu harus lunas dulu nah kita itu boleh cuma pesan hanya bermodalkan kepercayaan misalkan ini contohnya kemarin keberangkatan saya yang bulan oktober ya berapa banyak itu mas bulan oktober kita pesan 36 pack di bayangan kita ini kita memang sudah ada jamaah sekitar 36-an orang yang mau berangkat tapi belum bayar nih dan kita sedangkan kita juga tidak punya modal akhirnya matur ya kalau Pak Yai oke ya sudah jadi beliau yang bilang kan ke si pemilik tiket ini oh pemilik tiket jadi oke ini dia beli 36 nanti membayarnya ya maksimal deadline-nya itu 2 minggu menjelang keberangkatan kita sangat terbantu disitu oke makanya bisa kalau bilang modal minus tapi modal kepercayaan ya modalnya trust modalnya trust itu yang lebih mahal yang harus kami jaga dengan saya kira juga mas Iwan bisa melihat pangsanya ya orang-orang ini targetnya sehingga bisa menggerakkan usaha gitu karena kan apa jamaah gitu kan kalau mau berangkat kan memang butuh jasa travel dan Anda bisa menjangkau market itu sehingga tidak perlu modal oh iya betul nah jadi memang untuk anugerahnya sendiri kan baru mas tapi kan sebelumnya sudah lama di bisnis ini saya juga di mohon maaf nih di perbankan syariah terus juga sebagai agen atau mitra travel itu jadi ya memang alhamdulillah setiap kita dengan jamaah itu masih selalu kontak jadi jamaah jamaah yang sudah berangkat dengan kita yang terdahulu itu kita jadikan sebagai istilahnya source sumber kita untuk ya dia menularkan ke mungkin kerabatnya atau mungkin ke saudara-saudaranya jadi ya memang alhamdulillah meskipun anugerah masih baru tapi basic jamaahnya itu sudah ada iya sudah sudah punya anugerah sudah ada langganan lah oke dari cerita yang tidak mengenakan itu pada akhirnya anugerah ingin mengajak talon jamaah punya pengalaman yang lebih enak ya lebih nyaman umroh juga lebih aman kayak gitu sebetulnya faktor apa salah satu mas yang mempengaruhi kenyamanan jamaah umroh itu mas oke ya faktor mempengaruhi kenyamanan jamaah yang pertama itu yang jelas fasilitas ya fasilitas itu tentu tiket pesawat tiket pesawat terus hotel dan catering dan juga kalau dari internal jamaah sendiri adalah kondisi kesehatan beliau sama usia kondisi kesehatan dan yang paling penting juga tour leader dan mutowave jadi untuk pemimpin umroh itu ada dua tour leader dan mutowave kalau boleh saya jelaskan satu persatu ya mungkin mungkin untuk tiket pesawat itu biasanya kan kita mau yang direct langsung ya kalau dari Indonesia mungkin Jawa Timur ini dari Juanda itu ke Jeddah atau yang transit transitnya itu biasanya gimana transit yang sering dipakai itu adalah Kuala Lumpur biasanya kita menginap satu hari di situ diisi dengan city tour nah itu mungkin pengaruh juga ke segmen jamaahnya mungkin kalau di usia muda kalau memang menyenangkan jalan-jalan mau sekalian lihat menara Petronas ya di Kuala Lumpur itu boleh itu memang diajak ke situ itu sudah bagian dari itu tapi waktu yang pengalaman Mas Iwan di awal itu juga seperti itu ya yang kurang menyenangkan itu ya menginap dulu berarti waktu itu menginap dulu menginap dulu tapi dengan ketidakpastian ini dengan kalau jamaah mungkin tenang karena kan waktu itu kita gak share ke jamaah tapi kalau di kita yang di share dari travel pusat ya agak ketar-ketir di dekan juga tapi jadi ada dua ya apalagi direct bisa direct bisa transit transit itu biasanya kalau mungkin kita penyampaiannya ke jamaah adalah plus city tour di negara tujuan oke pertanyaannya tadi bagaimana sih membuat yang mempengaruhi kenyamanan jamaah umrah itu mas apa saja oke ya jadi yang mempengaruhi kenyamanan jamaah umrah itu tentu yang pertama fasilitas 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 ini bisa terdiri dari tiket pesawat terus hotel dan catering terus juga yang ketiga itu usia dan kondisi kesehatan jamaah itu juga mempengaruhi sangat penting malah travel juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gitu juga gak betul nah itu kita ada pemeriksaan kesehatan gratis sebelum berangkat biasanya itu ketika kita sisipin di acara manasik ya manasik pimpinan umrah jadi sebelum berangkat umrah kita kan ada acara manasik disini kita ada cek kesehatan gratis oke kemudian apa sih enaknya kalau direct sama transit dulu gitu kalau transit kayaknya lebih suka banyak anak-anak muda ya nah itu tergantung segmen jamaahnya juga sih kalau untuk jamaah mungkin yang usia sepuh saya lebih prefer menyarankan untuk yang direct aja karena disana sendiri umrah ini kan ibadah fisik itu sudah memerlukan fisik yang kuat yang prima gitu apalagi kalau nanti harus kita pakai pesawat transit nah itu kayaknya kasihan tapi kalau untuk yang usia muda biasanya malah seneng karena kan kita bisa mampir di Malaysia di Kuala Lumpur satu hari bisa dipakai untuk situr jalan-jalan dan itu juga sebenarnya disediakan fasilitasnya oleh travel juga kalau untuk direct cuma artinya kan gini misalnya kita ambil sama-sama 16 hari jadi kalau kita pakai yang transit ya kepotong dari situ kita memotong waktu di Medina atau di Mekahnya 16 harinya tetap terhitung selain di Malaysia ada tempat transit lainnya ada sebenarnya tapi jarang dipakai pengalaman pribadi saya sendiri waktu itu 2017 pernah pakai Sri Lanka mampir ke Sri Lanka mampir ke Kolombo nyari apa di Kolombo mampir ke itu nyari tiket murah 2017 itu kayaknya lagi rame-rame kondisi politik juga disana saya kurang tahu kalau kondisi politik yang jelas memang waktu itu paket umrah yang sangat-sangat murah sangat-sangat ekonomis jadi kita pakai Sri Lanka R itu mampirnya di Kolombo Kolombo yang kebetulan mayoritas Hindu bukan muslim jadi Sri Lanka mayoritas Hindu kalau buat pengalaman fine-fine tapi next kalau mau pakai lagi harus berpikir dua kali oke baik-baik tadi bicara soal kenyamanan keberangkatan bisa langsung bisa transit kayak gitu kalau dari Anugrah sendiri soal makan dan tempat kayak gitu apa yang disajikan kepada jamaah oke sama itu juga ada dua macam jadi ketika kita book hotel disitu ada pilihannya menu untuk makannya itu on board atau di luar pakai catering nah ini kita sebenarnya waktu manasik itu juga sering sharing sama jamaah karena gini kalau on board itu biasanya kan cateringnya itu dari pihak Arab Saudi ya jadi kadang-kadang kurang sesuai sama lidahnya orang Indonesia gitu hambar katanya padahal dari sisi biaya sebenarnya malah lebih mahal enggak sih ada daging unta gitu saya kok enggak pernah kalau susu unta iya kita bahas mungkin ketika membahas itu ada susu unta seger kalau daging saya belum pernah makan dan memang belum pernah ada keinginan iya soalnya apa kalau kembali ke catering tadi mas Benny kalau on board sebenarnya kan dari sisi harga lebih mahal cuma ya jamaah belum tentu cocok jadi kita juga ada di sana jadi kita cuma book roomnya aja kamarnya aja untuk cateringnya untuk makannya itu kita pakai catering orang Indo yang ada di sana iya citar rasa tetap Indonesia citar rasa tetap Indonesia tetap ketemu sambal teri tapi makannya sekarang di Saudi makannya di Saudi iya kira-kira makan pecel di Saudi gitu ya pecel jarang pecel jarang apa gado-gado masih gado-gado yang populer apa mas masih campur populer masakan Indonesia tetap nasi goreng nasi goreng sama gado-gado ada pernah tahu isi ada oke ada lomboknya ada ada mas Iwan tapi berapa sih idealnya usia bisa berangkat minimal sama maksimalnya ya kalau menurut saya pribadi usia ideal ini artinya usia ideal untuk umroh mandiri ya itu dari usia 18 sampai 55 tapi artinya apakah gak boleh dibawa 18 atau di atas 55 boleh gak ada masalah tapi lebih baik disarankan bawa pendamping jadi semisal usia dibawa 18 mungkin sama kakak atau sama orang tua tapi kalau usia di atas 55 mungkin bawa putra-putrinya atau suami istri usia itu juga mempengaruhi gak sih mas misalnya faktor pemikiran faktor mental soalnya kan ibadah umroh itu kan bukan sekedar datang ke masjid sholat terus pulang gak kayak gitu kan ada banyak kegiatan ada banyak rute yang di itu mempengaruhi gak kayak gitu ya mempengaruhi juga jadi gini ini mungkin ya mungkin salah satu penyebab kok ada statement apa umroh itu masih muda kok berangkat umroh karena mungkin untuk generasi muda ini merasa belum matang secara religius gitu ya mungkin nah itu jadi memang ada pemikirannya juga yang apa perbedaan pemikiran usia mempengaruhi juga mungkin juga kendalanya ah saya masih muda mungkin masih ada hal-hal lain yang ingin saya kejar karir atau mungkin jodoh gitu ya ya meskipun sebenarnya itu gak sepenuhnya tepat siapa tahu justru ketika kita belum matang secara religius kita masih muda masih labil ya kita berangkat umroh justru malah mematangkan mudah-mudahan bisa jadi seperti itu oke dan pengalaman sejauh ini gimana yang berangkat itu lebih khusuk yang muda apa yang sepuh lebih khusuk yang banyak dosanya enggak kalau itu kan mungkin pengalaman pribadi masing-masing jamaah mas Benny ya kalau saya pribadi sih saya merasakan sih memang ya ada lebih tenang yang jelas lebih tenang dan perbedaan mencoloknya kalau kita ke Mekamadina itu gini sekali kita sekali datang sama kedatangan kedua kali atau ketiga kali itu tidak mengurangi nikmatnya mungkin kalau dipandingkan kita semisal wisata ke Bali atau Jogja biasanya kan kalau untuk yang sudah kedua ketiga itu kan biasanya kan berkurang itu-itu aja di Mekamadina juga itu itu-itu aja masjidnya itu-itu aja tapi tetap menagihkan tapi itu yang saya rasakan itu enggak berkurang sama kayak pengalaman ketika 2017 saya pertama kali kesana itu jadi pingin nah ya harus dong ngomong-ngomong soal pendamping ada berapa banyak pendamping atau berapa jenis pendamping mas oke ideanya pendamping itu minimal minimal itu harus ada dua jadi tour leader tour leader itu biasanya yang tugas saya kerjakan juga selaku manager dari Anugra saya juga tour leader jadi kita mendampingi mulai dari Indonesia sampai kebulangan ke Indonesia nah ditambah lagi setelah sampai disana itu ada yang namanya mutawif jadi mutawif ini yang lebih ke sisi religinya jadi untuk memastikan rukun-rukun umrohnya terjalani dengan sempurna itu mutawif beliau ini orang-orang Indonesia yang tinggal di sana panduan keagamaan dari mereka dari mutawif ya istilahnya oke dan kemana aja sih mas kemana aja sih mas tour favorit ketika sudah ada di tanah suci itu biasanya tour favorit itu banyak tapi yang sekarang setelah masa covid ini baru dibuka sangat-sangat menarik itu adalah ke kota Toif kota Toif mengapa di sana menarik kalau kita cerita dari kondisi sekarang kondisi sekarang itu di sana itu dibangun wahana kereta gantung wahana kereta gantung jadi kita naik kereta gantung itu di ketinggian sekitar 300-400 meter jadi kita bisa lihat pemandangan kota Toif dari atas kota yang di apa itu diapit oleh dua pegunungan pegunungan asir dan pegunungan al-hadah nah itu dari atas kereta gantung nah terus sampai setelah naik kereta gantung kita bisa makan bareng-bareng nasi mandi nasi mandi itu yang nah kas timur tengah enak itu yang panjang-panjang nasinya lonjong itu ya nanti makan berempat satu loyang itu berempat saran saya pilih jam ayah makannya sedikit nah itu dari sisi kondisi sekarang menariknya seperti itu menariknya seperti itu nah dari sisi riwayat sejarah kita juga ke Toif itu tidak hanya ambil wisatanya tapi memang ada suatu ceritanya yang sangat menarik jadi ini boleh saya cerita sedikit jadi di kota Toif ini sebenarnya adalah ketika itu sebelum nabi sebelum Rasulullah itu hijrah ke Medina beliau sebenarnya ingin hijrah mencoba hijrah ke kota Toif karena pertimbangannya orang-orang yang tinggal di Toif ini juga bermusuhan dengan suku Khuraisi yang tinggal di Mekah jadi pertimbangannya Rasul mungkin saya datang ke musuhnya musuh semoga bisa diperima dengan baik gitu ya setelah sampai ke kota Toif justru malah mendapatkan perlakuan yang lebih kejam daripada ketika beliau di Mekah Mekah daripada beliau di Mekah jadi malah dilempari batu segala macam gitu akhirnya nabi Muhammad memutuskan kembali nah di tempat peristirahatan itu ini yang menariknya beliau ditatangi oleh Malikat Jibril jadi menitipkan pesan dari Allah kalau kamu berkenan Wahi Muhammad gitu ya saya bisa mengutus malikat yang menguasai dua pegunungan yang mengabit kota Toif ini pegunungan Asir dan Al-Hadda untuk meremukkan segala setelah yang ada di antaranya jadi seluruh kota Toif binasa kalau kamu mau gitu kalau jawaban kita ya setelah kita dilemparin mungkin gas gitu tapi beliau beda karena memang manusia mulia ya justru beliau mendoakan semoga kota Toif ini diberikan kesuburan diberikan kesuburan dan semoga salah satu di antara mereka salah satu saja itu ada yang beriman kepada Allah dan tidak menyikutukannya dengan apapun akhirnya kejadian beneran jadi kota Toif ini sampai sekarang salah satu eh bukan salah satu malah satu-satunya kota satu-satunya kota di Arab Saudi yang kita bisa melihat pemandangan hijau itu yang alami jadi disana tanahnya subur berarti satu-satunya sampai sekarang oke itu semacam peninggalan sejarah yang bisa kita lihat di zaman sekarang ya sampai sekarang itu jadi masih ada tumbuh-tumbuhan hijau itu bisa kita lihat di kota Toif asal sejarahnya seperti kurang lebihnya yang kalau pakai anugerah travel pasti ke sana mas pasti ke sana dua kali keberangkatan ini kita selalu ke sana tapi tergantung lagi itu kita kembalikan ketika menasik kita menasik jadi waktu bimbingan umroh itu dalam satu grup akan berangkat itu kita ambil kesepakatan dulu karena memang capek itu satu hari penuh jaraknya 80 kilo dari Mekah jadi menghabiskan satu-satu hari penuh iya agak jalan itu saya kira dekat-dekat saja 80 gitu oke baik mas barangkali juga bisa berbagi tips bagi kaum mendang mending nih gimana sih supaya saya bisa saving rupiah untuk umroh at least lah nanti kalau ada lebihnya bisa haji gitu ya amin ini pertanyaannya mas Benny ini sama persis dengan produk yang akan kami luncurkan jadi insya Allah akan launching setelah Kidul Fitri ini kita punya produk yang namanya tabur anugrah jadi tabungan umroh anugrah nah disitu kita akan bekerjasama dengan BSI jadi nanti jamaah atau kaum mending-mending tadi yang mas Benny bilang itu gak perlu mikir panjang dulu asalkan kita bisa buka rekening tabungan buka rekening tabungan aja dulu tapi disitu bedanya dengan rekening tabungan yang lain memang ketika dana yang masuk itu hanya bisa dikeluarkan untuk pelunasan umroh kita bantu mengamankan termasuk haji nanti termasuk haji boleh jadi kalau haji kan memang nanti harus dapat haji kan juga macam-macam mungkin di lain kesempatan kita bahas oke nah jadi perbedaan mendasarnya tabungan itu memang gak boleh sembarangan gak boleh di otak putih ya nanti kalau sudah masuk ke itu yaudah nanti ada hp apa hp keluaran terbaru tergoda nanti-nanti jadi itu kita insya Allah setelah Idul Fitri akan launching tabur anugrah mudah-mudahan bisa menjembatani keinginan jamaah yang mendang-mending mendang-mending gitu tadi berapa sih mas kebutuhan yang diperlukan untuk berangkat umroh itu ya satu paket itu kalau paket ekonomis paket ekonomis itu masih bisa di bawah 30 juta oke 29 juta ada jadi kan tergantung hari sama hotelnya kita mau pakai hotel binang 3 binang 4 atau binang 5 harinya ada 16 hari harinya ada 16 ada 12 sama 9 oke tapi paling minimal itu berapa estimasi terendah ya 29 sedangkan untuk yang 16 hari itu 36 juta 29 juta sampai 36 juta itu ideal baik-baik nah padahal juga bisa berbagi tips supaya terhindar dari penipuan dari dipermainkan kadang kan juga oh ini harganya murah di bawah 20 itu bisa gak diindikasikan sebagai dibibit penipuan betul-betul jadi dari harga harga yang saya sampaikan tadi acuan itu ya 29 juta sampai 36 juta itu sudah standar ketika ada harga jauh di bawah itu apakah bisa apakah mungkin mungkin tapi rawan rawannya rawan ketidaknyamanan saya gak akan bilang pasti tertipu ya tapi rawan ketidaknyamanan artinya gini ada memang travel yang menjual paket murah tapi tiketnya itu beli tiket rontokan untuk pesawatnya itu jadi kita beli tiket on spot di tempat jadi kita berangkat belum pegang tiket jadi beli tiket di last minute kalau ada tiketnya ada tiketnya berangkat kalau gak ada penundaan jadi indikasinya memang tetap ke harga tapi terus juga apa itu kita bisa cek online pakai aplikasi ada juga PPU jadi perizinan untuk travelnya oh berarti track record travelnya bisa kita cek ya sebenarnya kalau lebih ke ini liau ini sudah punya PPU resmi atau belum oke PPU PPU apa itu mas PPU itu adalah perizinan perjalanan ibadah umroh perizinan perjalanan ibadah umroh PPU oke jadi untuk menghindari tipu-tipu kita bisa lihat harga yang realistis kemudian kita juga bisa lihat rekam jejak jasanya sudah punya PPU itu ngeceknya di mana di google gitu bisa ada aplikasi yang namanya umroh cerdas tapi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya bukan berarti 100% itu penipuan itu penipuan atau malah menjamin atau tipu maksudnya gini meskipun travel resmi pun bisa jadi si yang mau menipu ini beliau adalah agen atau mitra jadi hindari untuk pembayaran itu lewat perorangan itu yang terpenting juga jadi kalau bisa pembayaran transfer ke rekeningnya travel travel rekeningnya travel oke menarik ya bahan edukasi juga ini karena kita sudah memilih travel resmi nih segala sesuatanya sudah resmi sudah aman tapi kita bayarnya mungkin karena kita daftarnya mungkin ke agen atau ke cabang kita bayarnya ke situ itu sepatu dihindari jadi lebih baik langsung transfer ke rekeningnya travel pertanggung jawabannya juga pun lebih enak oke baik sebelum diakhiri mas Iwan barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk mengedukasi tribuner soal perjalanan umroh ini saya mungkin lebih ingin titip pesan ke generasi muda generasi muda kayak mas Benny termasuk ya generasi muda oke itu jadi jangan ragu untuk menjalankan ibadah umroh selagi ada kesempatan jadi tidak perlu memikirkan harus matang secara religius saya ini solatnya masih bolong-bolong tidak perlu yang penting kalau ada kesempatan gimana pun caranya berangkat saja nanti kita mantapkan kita matangkan disana solatnya masih bolong-bolong mudah-mudahan ketika pulang umroh malah full malah rutin lima kali sehari terima kasih terima kasih mas Iwan sudah bergabung disini dan berbagi pengalaman nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi mungkin yang soal haji dan cerita-cerita yang lainnya tribunus demikianlah obrolan saya dengan mas Iwan soal umroh dan cerita-cerita yang lain terima kasih sudah bergabung di podcast kami dan ikuti berita-berita lainnya di suriamalang.com dan tribunjatim.com juga dan yang lainnya dan terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia